Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yang dikemas dalam jargon 3M, yaitu masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun, terus digalakan pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain di ruang publik, kampanye 3M juga dilakukan terhadap pengendara yang melintas di kawasan anjungan Pantai Losari. Berbagai langkah antisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya dengan terus mensosialisasikan dan edukasi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Kegiatan itu dikemas dalam operasi justisi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan perwali kota Makassar nomor 51 tahun 2020 terhadap pengendara yang melintas di jalan penghibur kawasan anjungan Pantai Losari. Dalam operasi ini, Satuan Polisi Prapong Peraja bersama TNI Polri dan beberapa instansi terkait juga turut melibatkan petugas yang lebih banyak dilibatkan personil perempuan agar sosialisasi itu lebih humanis hingga warga lebih bisa menerima imbauan dengan nyaman. Personil Satwa PP perempuan yang dilibatkan tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi dan edukasi, namun juga turut bertugas membagikan masker gratis berwarna cerah kepada warga yang terjaring operasi setelah diukur suhu tubuhnya. Kasatwa PP Kota Makassar, Imam Hud, mengatakan pelibatan personil Satwa PP perempuan dalam sosialisasi dan edukasi 3M yang dikemas dalam operasi justisi. Penerapan disiplin dan penerakan hukum protokol kesehatan dilakukan sejak bulan Maret lalu menunjukkan bahwa agak pelanggaran perlahan menurun dan peningkatan kesehatan masyarakat sebab pola pikir dan perlakuan budaya baru karena melihat ada kebaikan dan manfaat dalam penerapan protokol kesehatan 3M yang dimulai dari diri sendiri. Imam menjelaskan protokol kesehatan 3M di tempat keramaianan telah menjadi budaya baru di tengah pandemi COVID-19 dan tentu saja sangat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Saya rasakan sosial media, teman-teman media kan sudah memberikan edukasi setelah langsung dan yang jelas bahwa perwali ini kan telah disosialisikan dengan berbagai macam cara baik secara langsung maupun dengan memberikan impuan kepada masyarakat secara berantai sampai tingkat RTT2 sehingga masyarakat sudah paham ketika keluar rumah wajib pakai masker dan perwali yang diterapkan itu sudah cukup jelas ada namanya perwali 36, perwali 51, dan perwali 53 tahun 2020. Ya harapan kami bahwa protokol kesehatan ini kan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kesehatan itu kan disiplin. Disiplin artinya mereka sadar tanpa harus ada petugas dia harus menggunakan masker karena menggunakan masker itu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan di antara cara atau upaya memutus mata rantai adalah kesadaran masyarakat itu poinnya 30% dari 60% yang tersisa samping dengan non-parmetical intervention itu yang dimaksud bahwa dengan melakukan penegakan hukum termasuk di dalamnya ada edukasi. Pada awal penerapan operasi ini pada bulat Maret lalu hingga bulan Oktober terjadi penurunan jumlah pelanggaran. Jika di awal berkisar hingga 5%, kini jumlahnya turun hingga 0,2%. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan Ivan Ahmad, Kontributor Berita 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!